Halo semuanya, nama saya Lan Sulejana, saya seorang trader dan seorang trader Sebulan yang lalu, saya sudah mendapatkan 30.000 USD Gimana caranya? Caranya saya bagiin semuanya di channel youtube saya Dan juga saya mengadakan program trading baru yang ada di telegram Jadi kalian cukup copy trade saya dan mendapatkan hasil dan juga profit yang maksimal untuk anda semua So guys, buat kalian yang belum menggabung grup telegram gua, tolong klik link yang ada di deskripsi Cari tahu dan mendapatkan profit bareng saya, bye! Oke teman-teman, kembali lagi bersama Diki di sini Dan kali ini, aku akan membagikan tips lagi teman-teman ya Jadi aku akan kasih tips ke kalian, terutama buat kalian yang masih pemula Baru pertama kali main AOV, atau baru pertama kali nyobain game AOV, game over Nah, aku akan kasih tips ke kalian, supaya settingan kalian itu enak teman-teman Karena kalau settingan di bawaan gamenya itu, buat pemula itu ya enak-enak aja Cuma ada yang lebih baik lagi gitu loh ya Jadi aku akan menjelaskan settingan-settingannya, oke? Ada juga yang tanya, bang, gimana caranya supaya muncul angka ketika kita memukul musuh Ada angkanya, keluar angkanya 5000, 2000, nah itu gimana bang? Terus gimana biar nggak ngelag, itu intinya ya Oke, jadi kita langsung aja to the point Kita udah dari settingan ini ya Jadi, kita pertama dari Outlands ini teman-teman Outlands ini intinya apa? Supaya ketika nanti di in-game, hero kita itu lebih terasa gitu loh Grafiknya itu lebih bagus gitu intinya Oke, lalu jarak kamera ini kalian ke jauh teman-teman Nanti kita coba di training match ya, oke? Ini izinkan mabar ini supaya apa sama di izinkan undangan ini Izinikan mabar itu supaya teman kalian bisa nge-invite kalian Kalau kalian nggak pengen diganggu, kalian lagi nantar karena teman kalian lagi masang nge-invite kalian In-vite buat main, main bareng, kalian jadi kayak gini nantinya Nah, di pojok itu, di kiri atas, nah di atasnya level 30, ada tenda silang itu kan Nah, itu berarti menolak ajakan untuk mabar Jadi, aku nggak mau mabar sama orang dulu Karena aku lagi bikin konten ini, Wak Hei, cakup, oke Izinkan undangan Sama kayak tadi ya Lalu ada juga Tampilkan hero terkini Jadi, ketika kalian sudah di rank diamond ya Kalian bakal ada rekomendasi hero di team kalian Nah, jadi kayak gitu tampilannya itu Jadi, kalian terakhir itu pakai hero apa sih? Tiga hero terakhir yang kalian gunakan Bermain AOV Jadi, tim kalian bisa lebih menyesuaikan Jadi, nggak pilih archor semua Nggak pilih tank semua Jadi, ada bagiannya sendiri gitu, coy, oke Lalu, ada juga tim terbaru ini apa? Supaya ketika kalian habis mabar Kalian bisa Ngundang orang lain Atau nggak kalian diundang lagi sama orang lain Karena kalian Mengizinkan untuk tim terbaru Jadi, kalian di-invert lagi Meskipun kalian belum berteman Gitu, coy, oke Lalu, high frame mode mode Nah, ini Nggak semua HP bisa, coy Ini aku pakai HP Asus Handphone Max Pro M1 ya M1 Nah, jadi Ini bisa 30 fps Dan tapi, kalau Eh, bisa 60 fps Nah, tapi kalau 60 fps ini Bakal Bikin baterai boros Ya, semua HP bakal boros Karena grafiknya Bekerja lebih keras lagi, coy Nah, kita oke aja Jadi, grafiknya Makin kinclong Wuuuh, canggung Nah, ini adalah juga Resolusi HD Sudah super juga Asusku ini Cuma, aku saranin Mending kalian Nggak usah pakai resolusi HD Jadi, cukup yang High Frame Mode aja Supaya lebih mulus Karena Resolusi HD ini Bener-bener Bikin boros banget, temen-temen Terus, juga sering lag Terutama, kalau kalian mainnya Pake-pake data Tapi, kalau kalian mainnya Pake WiFi Dan kenceng banget ya Ya, kalian bisa Pake resolusi HD ini, temen-temen Gitu ya, oke Nice banget Nah, ini juga nih Kualitas tampilan Di sini, kalian bisa lihat Jadi, nanti Bakal aku coba di training juga Jadi, di sini Supaya Apa ya Ada muncul Angka-angkanya dulu, coy Jadi, muncul Damagenya berapa Yang dikeluarkan Nah, itu di kualitas tampilan ini Cukup di menengah aja Bakal keluar kok tampilannya Kalian, kalau mau maksimum Kalian juga bisa Supaya grafiknya Lebih nendang lagi, pak Weh, sangemu Kualitas partikel Nah, ini cukup juga di menengah aja Meskipun aku support Buat maksimum Tapi, kalau aku mainnya Pake-pake data Bakal Apalagi kalau ada Tulen musuhnya, pak Jadi, entah kenapa Bagnya AOV Kalau aku ngelawan tulen FPS ku itu bakal ngedrop Mungkin kalian juga ngasain ya Nah, jadi aku tahu Di menengah Dan kualitas tampilan menengah Yang penting grafiknya udah bagus Ada angkanya Tidak nge-lag Lancar Udah nice banget kan Oke Ini juga ada OpenID Nah, disini OpenID ini gunanya untuk apa sih Ketika lagi ada giveaway Atau nggak Kalian mau Beli voucher Biasanya pake OpenID juga bisa kan Nah, disini coy OpenID OpenID yang ini ya Oke Lalu kontrol ini ya Kita langsung coba di Training aja ya Supaya kita lebih Apa itu Mendetail lagi Siap Nah, oke teman-teman Jadi, kita sudah ada di Training Mode ini ya Oke Kita upgrade dulu hero kita Ini bagindanya Supaya sakit, pak Wih, cadumu Demiknya makin nggak ngotak Oke Jadi, kita lihat teman-teman Di settingannya ini Nah Ini adalah jarak kamera Dekat atau jauh Kalau dekat jadi kayak gini Jadi, lebih dekat lagi gitu Apa itu Tampilannya Nah, kan maksudnya jadi Gede banget tuh maksudnya kan Biasanya jadi gede banget Nah Tapi, saranku Mending yang jauh nih teman-teman Nah Supaya kita bisa lebih lihat map lagi Sehingga gampang ke Cido Waduh Di Ultima Lock Waduh Hmm, nakal Baginda dilawan Fast Blood Jago kan Yalah Boat mat Oke Lalu kita Juga lihat di Outlands ini Nah, coba ya Ini bayangin ini nggak pake Outlands Nah Baginda ku biasa aja kan Coba di dekat Supaya kelihatan Nah Biasakan Lalu kita coba pake Outlands Nah Jadi kayak ada Lebih gimana ya Lebih kayak Tiga dimensi gitu loh pak Jadi grafiknya itu lebih Rendang gitu loh Woi Cangkep muuuu ya Lalu FPS Nah ini supaya ada tampilan FPS nya Di pojok Kanan atas itu Tapi, biasanya settingan itu begini sih Kalau Control T ya Kita bahas juga Tidak Yang pertama Aku Kunci target itu Secara otomatis Ya Kenapa? Karena supaya kita bisa Mengunci dengan Otomatis Nanti kita bisa Buka mode serangannya Jadi bukan auto attack Tapi di serangan manual Jadi gini Nah Ada Tombol itu kan Yang ini buat grip Nah ini buat tower Jadi gini Kalau kita mencet ini Kita mencet Ke grip Tapi kalau kita gini Nah kita gak ke hero Tapi kita ke tower nya Itu ada di settingan yang Mode serangan manual Dan kunci otomatis Itu temen-temen Ya Prioritas target Kalian bisa pake HP terendah Jumlah HP terendah Dan terdekat Setiap hero berbeda-beda Lalu Aktivasi skill Kalian bisa menggunakan skill will Atau gak auto aim Biasanya ini kayak Violet Ya gitu lah Jadi gak Pakai Ngarahin skill nya dulu coy Lalu Mode pengunci avatar Aku tampilkan Supaya apa Supaya keliatan maloknya nanti Ya Kalau ada musuh Kita bisa Milih kita mau siapa Nah Ini kan ada malok kan Nah Gambarnya malok kecil loh Nah itu kan Kalau kita tutup Semunjukkan avatar Gak keliatan coy Nah Jadi Itu gunanya Jadi kita tampilkan Nah Ada maloknya kan Lalu Pengunciannya Kalian bisa menggunakan Target Lock Atau gak Will Lock Pokoknya itu lah ya Aku bahasa inggris Jelek coy Jadi kalau Will ini kita Ya Ngarahin sendiri temen Gini Bentar Kita coba sendiri temen Jadi kita ngarahin Nah Ngarahin gini Ya ampun Mati sama grip Nih Nih Nyacus Nah Tapi kalau pakai yang Target Lock Jadi kita pencet tadi Gambarnya itu Maloknya yang kecil itu Dekatnya skill itu Baru kita pakai skill kita Gitu Oke paham kan Nice banget Batalkan skill Biasanya kan Ada yang pakai geser keluar Ya suka-suka sih Kalau geser keluar itu Jadi gini Set Nah Jadi kita geser keluar jauh Dari lingkaran yang di dekat skill kita itu Nah Jadi dia cancel sendiri Tapi Aku lebih suka yang Tombol geser untuk battle sih Jadi kita arahkan ke silang ini Aduh Mati lagi pak Kambing tenang Malok Oke Jadi nanti kita geser ke Pojok kanan ini loh Aduh Ampor Woi 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 Oke Terus kita coba yang Sensitifitas Skill Will Jadi supaya apa sih Supaya kita bisa Lihat nih loh Bentar Bentar Jadi di kanan ini Nah Kalian bisa Geser-geser supaya Lihat map Lihat temen kalian Lihat posisinya dimana Gitu coy Ya Nah itu settingnya disini Kamera Lalu Destrik Atau enggak geser Tapi lebih enak Oh itu sensitifitas Sensitifitas kamera ya coy Bukan skill will ya Kalau skill will itu Yang Ngarain skillnya ini loh Nah cepet gaknya Oke 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 Kalau kita Minimin Berarti lama banget Tuh Jadi agak lemot gitu Aku sih dimaksimalin Tapi tergantung selera ya Nah ini kameranya supaya bisa digeser-geser Supaya kita bisa lihat map gitu ya Nah Set Uh musuhnya disitu Nah Tembak Uh Ulti Duh Mati sendiri Wah gak jadi Oke Jadi gitu temen Terus Kalian juga bisa mengatur tingkat kecerahannya Jadi disini ada yang lebih gelap Wuh Jadi gelap banget nih Wuh Moba kok gelap Tuh Ayo Sini malok Tapi aku lebih suka gini sih Di mata itu nyaman tuh temen Karena Enggak apa ya Enggak tahu Men Colok gitu loh ke mata itu pak Nah Tapi kalau kalian gak suka gelap-gelap ya Kalian terangin aja Waduh Kayak Moba sebelah ini pak Karena Nah Oke Oke Nice banget Jadi aku biasanya lebih gelap gini sih Waduh Gelap banget kan Tapi kan Tapi tergantung selera Kalau misalkan waktu main malam-malam Aku biasanya pakai yang lebih gelap Kalian setting biasa juga bisa sih Oke Jadi gitu Untuk tampilannya Kalian Aku biasanya gini sih Sisi kanan Lalu sisi kanan Jadi kita beli nanti ya Beli barangnya di Kanan ini nanti Bentar Kita Rekomendasi dulu ya Buy order Nah Jadi di kanan Di pojok kanan itu belinya Jadi gak di kiri Supaya di kiri ini Supaya buat Joysticknya aja Gitu coy Oke Hmm Sakit kan Hmm Lalu ada juga Tips in game Aku tak nonaktifkan aja Lalu yaudah gini-gini Info target itu ya Kayak Gambarnya yang di atas tuh loh Nah ada keterangannya kan Ini udah kalian bisa sendiri Bisa lah ya Gak perlu penjelasan Beli otomatis Mending jangan aja Mending kalian manual aja Belajar ngawalin item Mudah banget kok item AOV berdiafalin coy Oke Jadi kita aja nomor dari aku Supaya gak ngelag kalian Mending sesuaikan HP mu Kuat gak buat grafik yang tinggi Kalau HP ku ini ya Udah kuat buat grafik tinggi Aku bikin 30 fps Nih Jadi lebih kayak ngelag gitu Kayak gimana ya Gambarnya kayak Ya ngelag lah pokoknya Jadi kayak Patah-patah gitu Jadi Kalau HP nya emang support Buat 60 fps Mending pakai 60 fps Ya Gini Loh kan jadi lebih mulus gitu coy Terus ada lagi Dua Uh Gak mati pak Wah ngejut ya Nah Terus kalian jangan main AOV sambil ngecas Karena kalau kalian main AOV sambil ngecas Itu bakal yang ngerosak baterai mu Jadi lebih boros Lalu ngerosak prosesormu Ini aja Dulu karena aku Live streaming nya Karena pakai USB kan Jadi di mirroring nya ke PC pakai USB Jadi sekarang baterai nya agak boros jadinya Karena Ya gitu Kan sambil ngecas juga kan dari USB itu Gitu tuh Terus kalian juga Paketannya kan bisa dilihat juga Di menu utama itu lho Ntar Tak lihat no Bukan paketan sih Apa itu kecepatan nyalnya Oke kita juga bisa melihat kecepatan nyalnya temen Jadi disini Setting Lalu tes jaringan Kita tes disini Aku pakai wifi indie home ya Ya tau lah Kadang ya Remote gitu pak Ini Mulai ini Tiba-tiba menyambungkan gitu Sedih rasanya Ini kan Dua kali Main change dua kali Nah internet nya bagus Ping nya bagus Stabil Langkat wifi Banyak yang pakai Ada router nya juga bagus Ping nya Jadi kalian bisa main dengan Yang aman Kalau internet nya jelek Merah Ping nya merah Foto nya merah Mending jangan main AV dulu Daripada kamu AFK nanti coy Oke teman-teman Gitu aja dari aku Semoga ini bisa bermanfaat Semoga ini bisa membantu kalian Supaya lebih nyaman lagi main AV nya Jangan lupa tekan like dan subscribe Supaya kalian dapat ilmu-ilmu AV lagi disini Oke Kita cerita dari aku Thank you dan nonton dari awal Sampai aku Dadah See you in the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax